Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Youtube Fonya MF Kali ini saya akan membahas 4 lubang tambang yang ada di kota Sawah Lunto Sebelumnya teman-teman, kita semua pasti sudah tahu ya Warisan budaya tambang batubara omilin Sawah Lunto ini teman-teman Telah menjadi warisan budaya dunia yang diakui oleh UNESCO pada tahun 2019 Tentunya teman-teman, kita harus tahu bahwasannya tambang batubara itu adalah tambang batubara tertua di Asia Tenggara Dan menjadi tambang batubara bawah tanah satu-satunya di Indonesia teman-teman Nah kita langsung saja, yang pertama adalah lubang bahsuru Sebelum masuk ke lubang tambang bahsuru, kita akan menggunakan sepatu bud dan helm terlebih dahulu Hal ini adalah untuk safety kita Selama berada di lubang bahsuru nanti, kita akan dipandu oleh Bapak Sudarsono Lubang tambang bahsuru adalah lubang tambang pertama yang ada di daerah sugar Yaininya pada tahun 1898 Setelah 34 tahun beroperasi, pada tahun 1932, lubang ini ditutup dan tidak beroperasi lagi 75 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2007, pemerintah kota Sawah Lunto membuka kembali lubang tambang bahsuru untuk dijadikan objek wisata Ada beberapa dijadikan tumbal dan belum bisa dibuka untuk umum dan itu sengaja ditutup Bapak ya, Mbak, ini memang kita tutup 2007, jadi alasan ditutupkan itu sengaja normal dan juga orang-orang tua kita dulu Ini dutupnya kan diyakinkan tempat meletakkan jumlah Jadi untuk kongresian doang tambang tahun 2007, kita masih banyak melupai waktu yang tidak akan terangkat-terangkat Cuma tidak kita ambil semua, itu ambilannya yang kita tutupkan, kita tidak tempat tempatnya Kalau yang di bawah, itu sebenarnya kalau ada cabangan di bawah, itu menuju level 2 Jadi kalau di atletannya ada 6 level di bawah Kalau yang di atlet 2, belum disikat-temisikan lagi yang barang kewisata Jadi contohnya juga nanti kalau jadi peningguan Ada yang di atlet ini dimasaknya ke-5 level 2 Jadi ya, ini yang banyak, kita coba tanyaan Nah, ini yang di atlet yang di ambil dulu sama pekerjaan Oke, kita akan melaksanakan cara menambang Jadi ini masih dapat terbarangnya Lagi teman-teman, saya ingin sedikit share pengalaman nih Saya pertama kali ke sawah Lunto itu pada tahun 2012 ya Pada tahun 2012, saya mengunjungi lubang tambang bah suro itu Dimana pada tahun 2012 ini, teman-teman, berarti sudah 5 tahun dia dibuka Karena lubang tambang ini sendiri itu dibuka, baru dibuka itu pada tahun 2007 Aura-aura mistisnya itu masih ada Yang ini di perintahkan harus menutup Sebelum ditutup, paling pribadi pernah masuk ke sebelah Kemudian kita berlepas di lampau, paling yang dikuatkan Di sebelahnya ada 2 kamar atau ruang Kurat 3x5 dan 4x5 meter Nampaknya, masa dulu dipergunakan ruang pemerintah Tumpah, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa Ini ada sub di dalam, di sekolah kericaan dan siara luar negeri Mereka sub, kalau orang barat itu penasaran di Hindau Yang terakhir kemarin, yang sub disini di Transiti Tanggal 22 Desember, Sabtu malam minggu Dari sholat isa sampai jam 10 malam mereka sub disini Memang mereka sengaja dari Jakarta membawa yang punya haura-haura yang benar Kebetulan yang masuk kemari, Ustaz Solek, sekalian semua penyanyi-penyanyi yang memakan Dari sana dan sampai disini, disini mereka sudah pada bergoyuran air mata Mereka sudah pada menangis disini Mereka sudah lihat apa yang terjadi di senyal lampau dan saat sekarang Memang diselam silik, tapi ingatannya baik-baik saja ya Yang kedua adalah penjara orang rantai Penjara orang rantai ini termasuk ke dalam kompleks lubang tambang Sungai Durian Lokasi kawasan sendiri itu berada di Balai Diklat Tambang Bawah Tanah, Kota Sawalunto Jadi teman-teman semuanya, untuk akses masuk ke lubang tambang ini belum dibuka untuk umum Jadi disini kita hanya bisa melihat penjara orang rantai Nah seperti inilah teman-teman penjara orang rantainya Dan untuk lubang tambangnya, yaitu lubang tambang Sungai Durian dan lubang tambang Lunto Kita belum dikasih akses untuk masuk ke sana, seperti itu Tapi berdasarkan informasi dari masyarakat sekitar, untuk lokasinya sendiri berada di kawasan ini Teman-teman Teman-teman yang ketiga adalah lubang tambang panjang Jadi teman-teman, karena banyaknya lubang tambang yang ada di Kota Sawalunto Ada yang sudah dibuka sebagai objek wisata Dan ada juga yang belum dibuka teman-teman Jadi salah satunya seperti yang kita lihat ini Kondisi lubang sendiri, teman-teman bisa melihat bahwasannya lubang ini masih digendangi air Dan menurut penuturan dari masyarakat sekitar, lubang tambang ini masih dalam penelitian lebih lanjut Ini proses pengambilan gambar Jadi kita ambil dulu beberapa engkau disini Jadi kita ini ke sudut lainnya ya Ternyata teman-teman semuanya Di lubangnya itu masih terdapat genangan air teman-teman Teman-teman bisa lihat ya Sepertinya airnya lumayan tinggi juga teman-teman Sekeliling lokasi mungkin saya bisa lihatkan kepada teman-teman Seperti inilah kondisi sekitar lokasinya Seperti ini Kondisi Jadi ini berada di belakang rumah penduduk Di belakang rumah masyarakat teman-teman semuanya Jadi disana terdengar suara air Oke kita masuk ke lubang yang keempat Masyarakat tempat di pinggir jalan ya Jadi lubang transport cemara Namun hal yang ingin saya sedikit share ke teman-teman adalah Ketika kami liputan kesana Itu pintu lubang tersebut kan terbuka Jadi kami langsung masuk Dan kami mendengar suara Seperti berikut ini Sampai kan suaranya Kita tahu siapa yang di dalam Keluar ya Ya banyak Aduh Sepertinya kita disuruh untuk pergi dari tempat ini Oke teman-teman semuanya Jadi jika kita berkunjung ke berbagai objek wisata yang ada Itu rata-rata tempat atau lokasinya itu Jadi bagi teman-teman yang ingin share pengalaman Seputar lubang tambang yang ada di Kota Sawah Luntuh Atau apapun tentang penyampaian kami tadi Silahkan komentar di bawah ya teman-teman Saya tunggu komentarnya Dan jangan lupa subscribe channel ini Agar kami terus dapat berkarya Dan bagi teman-teman yang ingin memberikan masukan Silahkan komen di kolom komentar Saya Fony MF Sampai jumpa Terima kasih telah menonton